Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama dapur ayah arah kali ini saya akan berbagi resep cara membuat red velvet curros disini saya tidak berpanjang lebar langsung saja ke proses pembuatannya langsung saja disini aku tuangkan 250 ml air putih yang akan saya masak dan masukkan 50 gram margarin lalu aku tambahkan 2 sendok makan gula pasir Hai kemudian dimasak sampai tercampur rata atau sampai gula dan margarinnya meleleh ikutin terus ya sobat videonya cara pembuatannya juga sangat mudah hai 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 disini aku hanya menambahkan gula ya dan untuk garamnya sudah dibantu dengan margarin lanjut aku masukkan tepung terigu protein sedang 125 gram kecilkan api dan aduk perlahan ini videonya saya percepat agar tidak berdurasi panjang kita aduk perlahan sampai tidak ada tepung yang menggumpal lagi dan ini sudah terlihat halus dan kalis ya sobat terus ke proses selanjutnya kocok dengan mixer secara perlahan lanjut mixer sampai hangat-hangat kuku kemudian masukkan 2 telur utuh secara perlahan mixer kembali dengan kecepatan dingin beri pewarna merah makanan secukupnya kemudian aduk kembali sampai merata warnanya sudah cukup ya sobat dan tidak perlu ditambahkan lagi ikuti terus ya videonya biar nantinya sobat tidak gagal paham untuk membuatnya lanjut proses untuk percetakan disini aku memakai plastik segitiga selamat menikmati 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 disini aku memakai yang berbentuk hitam lanjut untuk proses penggorengan disini aku menggunakan gunting yang saya telupkan ke minyak terlebih dahulu biar nantinya tidak lengket dan cara pembuatan juga sangat mudah tinggal digunting-gunting saja ke wajan yang berisi minyak panas proses menggorengnya dengan menggunakan api sedangi sobat biar nanti matangnya merata dan luarnya crispy dan luar biar nanti matangnya merata dan luar biar nanti matangnya merata dan luar biar nanti matangnya merata setelah warnanya agak coklatan bisa kalian angkat sempatnya merata selamat menikmati selamat menikmati aku beri 2 sendok gula pasir dan saya aduk merata lanjut disini untuk proses penyajiannya dan penataannya lalu aku tambahkan saus keju untuk resep saus kejunya ada di video saya sebelumnya ya sobat tolong bisa di cek crispy juga sobat dan enak sekali dengan perpaduan saus kejunya yang gurih dan manis baik sekian terima kasih resep dapur ayah arah di video berikutnya aku akan berbagi resep-resep lainnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh